Intro Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan janda bernama Gusti Agong Mira Lestari 42 tahun oleh pacarnya Nova Sandi Prasetya, 31 tahun dan rekannya Rahman, 28 tahun Kamis 1 Desember Dalam rekonstruksi terkuat, kedua tersangka mengeksekusi korban dalam mobil yang sedang terjebak kemacetan Kedua tersangka dihadirkan langsung sementara Agong Mira diperankan oleh salah seorang petugas Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan total ada 30 adegan yang diperagakan Mereka adegan diawali pertemuan Nova dengan Agong Mira pada Juli 2022 di patung Bayi Sukowati Gianyer Keduanya lantas mengendarai mobil korban ke kos tersangka di wilayah Banjar, Paku dan Sukowati Dan sempat bertemu pemilik kos, Dewa Putu Eka Narayana Di sana, dua insan yang diketahui berpacaran tersebut makan bersama Kegiatan makan bersama ini juga mereka lakukan pada 8 Agustus 2022 Namun ketika wanita yang bekerja di Bank BPD Gianyer ini pulang mengendarai mobilnya Terbersit pikiran Nova untuk merampasnya Nova lalu menghubungi Rahman untuk menyampaikan niat tersebut Singkat cerita, Rahman yang bekerja di Malaysia datang ke Bali pada 19 Agustus 2022 Keduanya bertemu dan membahas rencana merampok Agong Mira di kos Nova Nova menghubungi korban untuk mengajak menginap di sebuah hotel di daerah Sukowati Dan disetujui pada 20 Agustus 2022 Setelah Nova dan Rahman menemukan hotelnya, korban mendadak membatalkan karena ada acara lain Kesokan harinya tanggal 21 Agustus 2022 Kedua tersangka menyempatkan membeli obat tidur dan lakban yang diduga akan digunakan untuk melancarkan aksinya Pada adegan ke-16, Sagomira datang mengendarai mobil ke kos tersangka Kemudian ketiganya naik ke mobil menuju suatu tempat Nova menyetir korban di samping dan Rahman di jok belakang Ternyata Rahman sudah membawa tas berisi obat tidur dan lakban Mereka awalnya menuju di pasar, tempatnya di tempat keponakan Rahman Sambil menyempatkan mengantarnya menarik uang di ATM Pada adegan ke-22, mereka tidak menemukan tempat keponakan Rahman Sehingga memutuskan pergi makan Usai makan, Rahman minta diantar ke terminal bus Namun sebelum itu, ketiganya jalan-jalan ke pantai dekat bypass Ide Bagus Mantra Selanjutnya dalam adegan ke-25, kedua tersangka dan korban dalam mobil di jalan raya Sukowati Di tengah situasi jalanan yang macet, tiba-tiba Rahman membekap mulut Agung Mirah dari belakang Lalu korban ditarik ke belakang lewat sela-sela jok dan langsung dicekik Wanita parubaya itu sempat memberontak dan menjerit sampai tas Rahman jatuh Sehingga tersangka menggunakan talitasnya untuk mengikat leher Agung Mirah Kepala bagian belakang wanita itu juga ditekan pakai lutut agar makin tercekik Sampai korban lemas dan tak bernafas Selama proses itu Nova fokus menyetir Rahman pun memerintahkan Nova untuk pergi menuju pelabuhan Kilimanuk Ketika berada di jalan area hutan Kelatakan, Jembrane mereka berhenti Dan mengeluarkan korban dan Rahman menyempatkan mengambil kalung korban Akhirnya adegan 29 dan 30 Agung Mirah yang tak bernyawa dibuang di selokan Dan kedua tersangka membawa mobilnya menyeberangi pelabuhan Kilimanuk Kasub Dit 3 Dit Reskrimum Pola Bali AKBPN Dangtri Purwanto menjelaskan Adegan yang diberagakan dalam rekonstruksi sudah sesuai Dengan hasil penyelidikan dan keterangan tersangka Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton